Pernyataan sikap DPRD Provinsi Jambi ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto musai melakukan mediasi bersama mahasiswa dari Aliansi Paguyuban Provinsi Jambi Senin Siang. Ikerar pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi berdasarkan dinamika di lapangan yang telah terjadi sejak beberapa hari belakangan ini. DPRD Provinsi Jambi juga akan menyiapkan naskah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa saya Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi, mewakili seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi bersama Aliansi Paguyuban Provinsi Jambi bahwa mendukung untuk mencabut Undang-Undang Omnibusro dan meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perpul secepatnya. Hormat kami dari DPRD Provinsi Jambi dan Aliansi Paguyuban Provinsi Jambi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami minta kepada teman-teman ketika ini tidak terjadi, kita juga menyiapkan naskah judicial review ke Mahkamah Konstitusi sehingga saluran ini tetap saluran konstitusional. Semula pendemo tidak bisa masuk ke dalam halaman gedung DPRD Provinsi Jambi dan dihalangi oleh pagar yang telah dikunci oleh aparat keamanan. Pimpinan DPRD Provinsi Jambi akhirnya membuka pintu gerbang dan melakukan mediasi bersama mahasiswa Aliansi Paguyuban Provinsi Jambi. Sangat-sangat menolak, karena kenapa ketika kami memikirkan untuk hari ini, kami memikirkan masa depan nanti, mana anak-anak bangsa ini mau dibawa kemana. Untuk DPRD Provinsi Jambi, Alhamdulillah, beliau menanggap dengan baik. Cuma ketika di awalnya, itu kami merasa kurang gimana gitu, seperti kami kurang tidak diperbolehkan untuk masuk di dalam gedung DPRD. Mahasiswa berharap Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan segera dicabut dan dipatalkan.